Nakhsalasai semayang janazah gaib Allah yurham Siti, Sara, Raih, Sudin Allah kasih dia maghfirat al-rahma di Makkah Hari ini semayang zuhur Allah kasih dia maghfirat al-rahma Disebutkan langsung namanya cuy Gue gak Oke cuy hari ini sebenarnya saya ingin mereaksi Film Piramli aja ya Kita nonton bareng film Piramli yang berjudul Penarik Beca cuy Tapi setelah saya buka google ya Saya buka google masih ada tersisa Kemarin waktu saya mengambil video dari Almarhumah Siti Sara gitu ya Saya scroll ke bawah Banyak banget ternyata Berita ini tuh viral banget di Indonesia Saya baru tau itu cuy Saya baru tau itu cuy Banyak website yang populer di Indonesia Yang sangat-sangat Apa namanya Yang sangat-sangat ternama di Indonesia itu Memberitakan tentang Almarhumah Siti Sara cuy Gue scroll lagi ke bawah Saya dapet Woy banyak banget Jadi saya Apa ya Jadi saya baru Baru jadar juga Bukan-bukan cuman saya saja ya Banyak juga di Indonesia Yang simpati terhadap Berita ini cuy Dan disini Disini langsung saya Langsung berubah Berubah pikiran cuy Mungkin ini lebih baik Saya buatkan video gitu ya Supaya Bukan saya ingin mengungkit-ngungkit lagi cuy Bukan saya ingin mengungkit-ngungkit lagi Orang yang sudah Tiada gitu ya Tapi saya ingin memberitahu kepada korang Bahwa Berita meninggalnya Almarhumah Siti Sara ini Itu bukan Bener-bener trending topik Di Malaysia saja Tapi di Indonesia juga cuy Korang pasti tidak percaya cuy Makanya saya disini Ingin memberikan Bukti kepada korang Bahwa Berita ini sangat-sangat viral banget Di Indonesia cuy Oke disini Saya akan memperlihatkan Kepada korang dulu ya Ini saya gabung aja cuy ya Teman kita Mengirimkan saya Beberapa video Tentang Kenangan dari Almarhumah Siti Sara Tapi saya gak Gak bisa memperlihatkan itu cuy Saya gak tau kenapa cuy Kalau kenangan-kenangan saya Gak Gak berani memperlihatkan korang Karena Kesannya Kayak gimana banget gitu ya Saya disini memilih Dua video saja cuy Yang mana disini Tentang Bagaimana perasaan Datuk Siti Nurhalisa Saat Siti Sara itu meninggal cuy Disini saya ada videonya cuy Kayaknya disini Dia lagi syuting Tiba-tiba menangis gitu ya Mungkin teringat akan Sahabatnya ini Ini kan Siti Sara ini Setau saja Dia itu diva Diva juga di Malaysia cuy Wajar banget Kalau Di Indonesia juga Sangat-sangat viral gitu ya Disini saya buka langsung Di Youtube cuy ya Tapi bukan akun Datuk Siti Nurhalisa Disini cuy Bukan Bukan akunnya ini cuy Mungkin akun Fans kali ini cuy ya Oke langsung aja cuy ya Saya perlihatin Kepada korang Tiga Dua Satu Ini Datuk Tidak nangis cuy Oh ternyata lagu Bida dari syurgamu itu Aduh Gue Langsung berkecah-kecah Harus tahan ini Harus tahan ini cuy Ternyata Datuk Datuk Siti Nurhalisa itu Enggak Mau menyanyikan Apa namanya Lagu Aku Bida dari syurgamu gitu ya Karena Kehilangan Sahabatnya gitu ya Dia udah coba tahan disini Kalau liat dari raut wajahnya Dia udah benar coba tahan Tapi enggak Enggak bisa gitu Makanya lagunya mau diganti ya Sumpah Gosen banget ya Oke 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 Dan video yang kedua Yang sangat-sangat viral Yang saya temui Saya tengok Waktu baru bangun Saya langsung tengok Instagram dari Abang Su Aib ya Dan saya menemukan video ini cuy Ini dia Saya perlihatin kepada korang Abang Su Aib mendapatkan Kiriman langsung Salah jenazah ini ya Langsung dari Masjidil Haram cuy Wah Wah Langsung Kayak apa ya Kayak merinding Masih merinding nih cuy Masih merinding banget cuy Makanya saya simpan aja videonya cuy Rencananya saya mau tengok ini Setelah saya mengupload video gitu ya Dan langsung aja cuy Disini saya perbesar dulu videonya Dan kita tengok sama-sama cuy ya 3, 2, 1 Ini langsung dari Masjidil Haram cuy Masjidil Haram cuy Masjidil Haram cuy Kok bisa sampe niat begini gitu ya Saya gak nyangka aja gitu Masjidil Haram cuy Dah selesai semayang janazah gaib Allah yurham Siti Sarah Ayis Sudin Allah kasih dia Maghfirah dan Rahmah Di Makkah Hari ini semayang zuhur Allah kasih dia Maghfirah dan Rahmah Disebutkan langsung namanya cuy Gue gak Gue gak habis pikir cuy Almarhumah Arwah Siti Sarah itu Bukan ustad Atau Kok bisa seperti Oke oke Saya langsung fokus aja cuy ya Langsung aja kita lihat ke Apa namanya Yang Yang ada di Indonesia gitu ya Yang ada di Indonesia Gue gak fokus lagi nih cuy Gak fokus ya Yang pertama itu Saya mendapatkan berita Langsung dari Ini langsung dari Liputan 6 cuy Orang tau Liputan 6 itu Selalu memberikan Apa namanya Selalu memberikan Berita-berita yang sangat-sangat Viral gitu ya Ini Gak bisa terlewatkan Berita-berita dari Liputan 6 Kalau di Indonesia cuy Disini tertulis 6 fakta penyanyi Malaysia Siti Sarah Meninggal dunia Terinfeksi COVID-19 Saat hamil besar Oke itu yang pertama Dan yang kedua Dari kompas TV cuy Kompas TV Ini korang yang di Malaysia Mungkin tak paham gitu Kompas TV itu juga Salah satu Apa namanya Penyar berita gitu ya Penyar berita yang Sangat-sangat ternama Indonesia cuy Disini tertulis Penyanyi Siti Sarah Meninggal Disini suami Saya melihat Air mata jatuh Di pipinya Wow Berarti Waktu Arwah Almarhumah Siti Sarah itu Meninggal Dalam keadaan Menangis cuy Oke yang ketiga cuy ya Yang ketiga itu Dari detik hot Ini juga salah satu Penyiar berita yang Sangat-sangat ternama Di Indonesia cuy Disini tertulis Penyanyi Malaysia Siti Sarah Meninggal Usai Melahirkan Melawan COVID-19 Oke yang ketiga Dari BBC New Indonesia ya Disini tertulis Malaysia berduka Penyanyi Siti Sarah Raisuddin Meninggal Akibat COVID-19 Setelah Melahirkan Ini yang keempat Ini yang keempat ya Dan yang ke Apa yang kelima Ini Saya gak ambil semua cuy ya Saya ambil beberapa saja Dari Kapanlagi.com cuy ya Ini juga penyembar berita Yang sangat-sangat Ditunggu-tunggu Di Indonesia juga cuy ya Jadi kalau ada berita-berita Yang viral Banyak yang masuk disini cuy ya Kapanlagi.com Penyanyi Siti Sarah Meninggal dunia Setelah Melahirkan Dan Terpapar COVID-19 Oke Yang ke-6 Sekarang yang ke-6 ya Dari Suara.com ya Dari Suara.com Empat fakta Meninggalnya Siti Sarah Wafat Usai Melahirkan Dan Melawan COVID-19 Oke yang ke-7 Itu dari Kompas lagi cuy ya Dari Kompas lagi Ini Kompas sebenarnya Terbagi-bagi cuy Tapi ini kayaknya Lebih ke Ini cuy ya Lebih ke Dunia gitu ya Memberitakan Seluruh dunia gitu ya Disini tertulis Siti Sarah Meninggal dunia Siti Nurhaliza Terlalu sedih Ini yang tujuh yang saya dapatkan Cuy Sebenarnya masih banyak lagi ya Ke bawah Tapi saya gak mau Bacakan satu persatu Kepada korang Ini cuma membuktikan Kepada korang Bahwa Meninggalnya Aruh atau almarhum Siti Sarah Itu benar-benar Aduh Gimana Intinya seperti ini cuy Korang bisa bagi Luangkan sikit Waktu korang Sekali lagi ya Bila korang menonton video ini Luangkan Waktu korang sedikit lagi Untuk Membacakan Al-Fatihah cuy Kepada Almarhumah Siti Sarah cuy Saya berharap banget Kepada korang cuy Saya berharap banget Kepada korang Karena Saya gak tau Apa istimewa Dari almarhumah Siti Sarah cuy Sampai benar-benar Gempar banget cuy Dia Seakan-akan Ustadz Atau ulama Gitu ya Bayangkan aja Di Mesjidil Haram Disalah jenazahkan juga cuy Itu Itu yang Membuat saya Tuh Banget Gitu ya Dan oke Mungkin itu aja cuy Saya sudah membacakan semuanya Saya gak mau Menambah-nambah lagi Takut salah Dan mungkin itu aja Saatnya saya pamit Untuk diri Kita akan ketemu Di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan Thank you next Bye Bye